Kepiting secara berkala mengalami proses yang disebut egg disease atau molting, yaitu pergantian kulit. Sepanjang hidupnya, kepiting melakukan pergantian kulit sekitar 15-20 kali. Sebelum ganti kulit, kepiting melepaskan kalsium dari cangkang lama. Ini membuat cangkang lama menjadi lebih lembut dan fleksibel. Ganti kulit memungkinkan mereka untuk tumbuh dan menyesuaikan ukuran cangkang dengan ukuran tubuh yang lebih besar. Kepiting keluar dengan cara mundur dan mencabut kaki belakang, kemudian baru kaki depan, dan keluar sepenuhnya setelah sekitar 15 menit.